Assalamualaikum Wr Wb 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 yang mana Allah akan memberikan sepuluh musibah padanya, yang lima diberikan di bubi, kemudian yang tiga diberikan di dalam kuburnya, dan yang ketiga diberikan ketika keluar dari kuburnya. Wafi riwayatin dan itu di dalam riwayat, ay bukhar, wa'idnahu maka sesungguhnya ada burman, wa'idnahu maka ada burman, itu ya, tidak tang siapa man, yaum al-kiamat, di pada hari kiamat, itu ala wajihi atas wajah nyaman, wa'ala wajihi dan itu atas wajah nyaman, ya. Wafi riwayatin dan itu di dalam riwayat yang lainnya, wa'anahu, wa'anahu maka ada burman, itu ya, tidak tang siapa man, yaum al-kiamat, di pada hari kiamat, wa'ala wajihi dan itu atas wajah nyaman, salah satu askurin, Ada pun tiga garis, maktu batin yang ditulis, maktu batin yang ditulis, besitri awali dalam satar pertama, garis pertama, apa tulisannya? Apa, ya mudai'il hak Allah Ya mudai'i, ya mudai'i'a, wahai orang yang menyiap-niapkan hak Allah pada haknya Allah Bahasa Trisali dan di dalam garis yang kedua, berupa tulisan di wajahnya, ya maksusan, wahai orang yang dikhususkan di wadabillahi dengan menghadap ya Allah, murka'anya Allah Bahasa Trisali sih, bahasa Trisali, di dalam garis yang ketiga, apa, lapak, do'iya'akallahu Do'iya'akallahu, 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 semoga menyiap-niapkan padamu Siapa Allah, Allah, kamu do'iya'ak, tak seperti hal yang kau menyiap-niapkan di dunia, di dalam dunia, hak Allah pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala Bahaya Yesus, bahaya Yesus, maka terputuslah engkau al-yauma pada hari ini, eh anta, maksudnya engkau minrahmatillahi dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini orang yang menyiap-niapkan shalat lima waktu Waru'iyah dan Dewayah, kenapa anna fi jahannama sesungguhnya itu di dalam neraka jahannam Anna fi jahannama sesungguhnya itu di dalam neraka jahannam Bermacam-macam ular Adapun jurang Yukholu yang dinamai lahubangi wadi Bapak lam lamun Dengan nama lam lam Bihitu didal wadi Hayatun harapun Bermacam-macam ular Kun luhayatin agar bersedia ular Itu bisa Sebesar Lehernya Otak Jadi setiap Di dalam kuburannya Di dalam jurang tersebut Ada bermacam-macam ular Ada di setiap ular itu Kepalanya Eh badannya Itu besarnya seperti Kepalaan Lantak leher Lantak Wadi Kuluhayatin panjangnya Hayat Itu masih Ratu Syafrin Perjalanan satu bulan Panjangnya Selama Perjalanan satu bulan Berapa kilo aja Kita berjalan Satu bulan Panjang Tersahu yang mencantuk Dicantuk Apa bahasa ulang itu Tersahu yang memantap Apa khaya Tarikas sholati pada orang yang meninggal Sekali sholat Tarikas sholati pada orang yang meninggalkan Sholat Batukulah mata Mendidih Habis dipatok Bisa masuk Mendidih Batukulah mata Mendidih Apa Semangat Bisanya Hayat Di jismini dalam jismini dalam jisimnya Karikas sholat Satu'ina pada salam tujuh puluh Apanya salatan tahur Selamat tujuh puluh Tak Satu'ina di dalam tujuh puluh Apanya salatan tahurnya Suruh mayatah yahyum mayatah haram Maka Hancur nebul Apalah murudah gini Tarikas sholat Tuh Jadi di neraka jahadam ada satu jura Yang bernama Di jura tersebut banyak Banyak bermacam-macam Bulan Yang gudul-gudik Yang kalau Matuk seseorang Itu akan Mendidih Di dalam Dasar seseorang tersebut Selamat Tujuh puluh Tahun Dan akan Menghancurkan Bulan Gindang Orang yang meninggalkan sholat Dengan tinggungannya Walu Ia yang diberatkan Ayatkan sama seperti hatis Anda beratkan Sesungguhnya Seorang perempuan Di Bali Israel Dari kaum Bali Israel Dan Anak Rata Seungguhnya Kau perempuan Seorang perempuan Bim Bali Israel Dari kaum Bali Israel Tujat Datang Sapa Imro'ah Bila Musa Kepada Nabi Musa Al-Islam Ba'alat Maka berkata Imro'ah Terperempuan Tadi Ya Nabi Allah Wahai Nabinya Allah Al-Islam Al-Islam Melakukan Desa Aku Zamban Dengan Desa Aliman Yang Besar Bapak Tujuh Dan Subuh Aku Telah Bertobat Ilumah Ia Al-Islam Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada seorang perempuan Datang ke Nabi Musa Mengadu Bahwa dia Telah Melakukan Bukil Macam Dosa Yang Bisa Kemudian Dia Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyu Maka Doa Tanah Alehmu Wahai Musa Allah Kepada Allah Ayah Bukhira Agar Melampuni Allah Dibadaku Dan Dibadad Desanku Bayatudah Maka Menerima Tobat Allah Alayyaf Atasku Banyu Nabi Musa Doakanlah Aku Agar Allah Mau Menerima Tobat Ku Dan Mengampuni Segala Desanku Wa Allah Berkatalah Bada Imrah Asyaf Musa Nabi Musa A.S Allah Allah Berkatalah Bada Imrah Asyaf Musa Nabi Musa Wama Dambuka Wama Adabun Abah Itu Dambuka Desamu Itu Dambuk Desamu Alat Berkata Imrah Ya Nabi Allah Wai Nabi Allah Zanaitu Aku Telah Berbuang Zina Wawalad Wawaladu Wawaladu Dan Aku Menakhirkan Wawaladu Pada Anak Wawaladu Terakhir Anak Tersebut Aku Bunuh Wawaladu Berkata Setiap Musa Alayhi Salam Akhri Akhri Di Keluarlah Engkau Ya Fajir Wawaladu 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 Akhri Lihal Lihal Yang Ziladat Tidak Turun Aban Arun Api Minas Samai Dari Langit Mataharokna Maka Akan Membakar Api daripada kita di syukmika sebab perbuatan burukmu bukannya Nabi Musa dua penteh dari perempuan yang hina dari tempat ini agar Allah tidak menerukan ajarnya dari langit sebabkan perbuatan hina wa kharajat maka keluarlah imra'ah mingindihi dari sisinya Musa bungkasratalkal bihalai perempuan yang hancur hatinya bungkasratalkal bihalai perempuan yang hancur hatinya pada Zara maka tulang jibril wa alaihissalam aleykat jibril waqala dan berkata jibril ya Musa wahai Musa al-rahmu ta'ala da'un Allah ta'ala itu yang mulu berkata roh laka padamu lima karena apa kata menolak engkau akta ibadah pada perempuan yang bertobat ya Musa wahai Musa mingkat jibril datang ke orang Nabi Musa membawa kabar dari Allah bahwa Allah bertanya kenapa engkau menolak seorang perempuan yang bertobat wahai Musa ma'awajad tu tidaklah aku mendapati syarran pada keburukan minha dari imra'ah ma'awajad tu tidaklah aku mendapati syarran pada keburukan minha dari imra'ah siapa yang lebih jelek lagi dari perempuan itu Allah berkata jibril Mereka ada pun syarran itu orang yang kehulang yang meninggalkan sebab as-salata pada salat amidan dengan disengaja muhtamidan dan meyakininnya Itu lebih jelek dari perbuatan zina, kemudian melahirkan anak dengan hasil zina, kemudian anaknya dibunuh, itu belum seberapa. Lebih zina lagi adalah orang yang meninggalkan sholat di Mawar. Amidah muqtamidah. Hati-hati, bahkan boleh seorang hakim menghukum bagi negara yang berpegangan dengan syariat. Negara yang meninggalkan sholat ketika sudah dipintar untuk bertobat, tidak mau bertobat juga, dihukur dengan cara dihukur, tentunya dengan adoran-adoran negara yang mengharapkan syariat. Nah ini, ya sangat pentingnya sholat di Mawar. Tuh, kita menekat Jibril. Lebih jelek lagi ada siapa? Orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja. Wahai jadah yang mengeluarkan siapa? Ahman, binan Ahman, binan Ahman, binan Hibban. Dan ila binah Hibban, man. Ada pun siapa orang itu? Hati itu menjaga siapa? Man ala sholawati atas sholat-sholat. sholatul maktubah karena maka adanya sholat lahu bagi mati bunuran menjadi cahaya dan menjadi jalur menjadi hujah menjadi bukti wanajatan dan bisa menyelamatkan yaum wal kiamati pada hari kiyah barang siapa yang menjaga sholat lima waktunya maka sholat tersebut akan menjadi cahaya biwa bin kiamat akan menjadi burha dalil hujah akan bisa menyelamatkan kita pada hari kiyah yang tidak menjaga siapa menanehya atas sholatul maktubah barang siapa yang tidak menjaga sholat lima waktunya maka tidak ada itulahu bagi mati bunuran cahaya wala burha dan juga tidak burha dan juga tidak diselamatkan tidak ada cahaya tidak ada danil hujan tidak ada diselamatkan pada hari kiamat wakana dan ada nyaman dikumpulkan bersama orang yang dicat masuk teraka oleh Allah di dalam albur orang yang menjaga sholat orang yang meninggalkan sholat antara seseorang dengan kekumpulan ini dekat di jarak dengan meninggalkan sholat tidak ada sholat bisa kumpulan wa tir midhiyu dan mulat ke imam tir midhiyu benal kufri itu di antara kekumpulan wal iman dan antara iman iman dan kekumpulan terkhus sholati ada pun meninggalkan sholat tipis sangat tipis sekarang wa abu daud dan wa akhraja abu daud bain al-adhinu di antara hamba wa bain al-kufri dan di antara kekumpulan tanpa sholati ada pun meninggalkan sholat wa akhmada dan wa akhraja mengulalkan imam akhmada Ahmad wa tir midhiyu wa banal majah dan imam yudu majah wa hibban wal hakim al-buraidah al-ahdu ada pun perjanjian alladhi bainana yang diantara kami wa bainam dan diantara nas sholat sholat perjanjian yang antara aku wa ta'ullah dan para manusia sholat ya waman ada pun siapa orang itu tarotahal meninggalkan sholat 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 jelas 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 sholat 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 terang terang jelas 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 sholat sholat muslim jelas judul islam padahun kemuliaan islam wa qawahiduddin dan qawahid qawahid agama itu salahsun ada tiga kemuliaan dan qawahiduddin itu ada tiga alaihina atas salasa usisah didasari apal islamu islam alaihina atas salasa usisah didasari apal islamu islam waman adabun siapa orang diketaroka meninggalkan siapa man wahidatan pada satu asas minhundan dari salasa bahwa maka adabun man biha dengan salasa itu ka fiun ingkat halal utakmi yang halal darahnya dia ikan maka darahnya halal apa syahadat wa la ilaha illallah yang pertama adalah syahadat diadaan Tuhan selain al-alul tiga asas dalam agama islam yang kedua dan yang ketiga adalah kuasa orang yang mengikari salah satu dari tiga yang wajib pilih sihir katakan khabib dan bahkan adanya halal bahwa bih riwayat dan di dalam riwayat yang lainnya yang ada pun salatnya itu hasanun bagus aidan sama seperti di atas yaitu man tarokka man ada pun siapa orang itu tarokka meninggalkan siapa man wahidatan pada satu perkara minhundan dari salasa bahwa maka adabun man bin lahi dengan Allah itu ka fiun yang ingkar dan juga tidak ibadah sunnahnya dalam riwayat yang lah siapa yang meninggalkan sholat dan siapa yang meninggalkan satu dasar-dasar dari tukuk islam yang tiga yaitu syahadat sholat dan kuasa maka dia termasuk orang yang ingkar kepada Allah ibadah wajibnya dan sunnahnya tidak diterima bahkan darah dan atapnya halal ibadah wajibnya karena adanya siapa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wassalam sahabat-sahabat nari muhammad sallallahu alaihi wassalam itulah ya raunah tidaklah melihat siapa ashab syaitan baga sesuatu minat akmali dari beberapa amal tarokahmu yang meninggalkan dan pada syekh itu kuhrun kuhrun khairah sholati sallallahu alaihi wassalam jadi para sahabat tidak melihat atau tidak pernah menyaksikan atau mendengar dari amaran-amaran yang diperintakan dari muhammad yang ditinggalkannya itu bisa menghubungkan kekuburan selain sholat amaran yang lain tidak ada di dalam kitab tarikhnya bukharari mawkupan khalif berupa hadis mawkup ala aliyin radiyallahu anhu atas syedina ali radiyallahu anhu mawkup sampai dengan syedina ali khala berkata imam aliman ada pun siapa orang itu yang tidak sholat syawaman fahwa maka arab uman itu kafirun orang yang kubur orang yang wa muhammad bin nasar dan mengeluarkan siapa muhammad bin nasar wa bani abdul bar bukul ban halih berupa hadis mawkup mawkup itu berarti terhenti ala abbas atas imam ibnu abbas tadi mawkupan ala alihi nah sekarang mawkupan ala ala ibni abbas mawkup gak sampai nabi cuma sampai syedina ibnu abbas man ada pun siapa orang itu taruh kau meninggalkan siapa men as sholat apal as sholat maka subuh kubur siapa ma wablu abdil bar wablu abdil bar dan merahkan siapa imam imam abdil bar mawkupan hari berupa hadis mawkup ala jabir atas sahabat jabir mawkup sampai sahabat jabir sahabat siapa man bawah maka ada pun man itu kafir yang kubur bengkual ada yang berkata siapa muhammad bin nasar sabit itu aku mendengar ishaq banik rah wiyah pada ishaq bin raw wiyah ya bulu berkata siapa ishaq sohaq sehat sohaq sah ta'imab ibn hazam kodja asungguh datang anumar bin khattab dari sayyid umar bin khattab roti allahu anhu annaman segunyai orang tarok yang meninggalkan siapa man syaratan wahidatan pada satu syaratan hatta yakhludya sehingga keluar apa waktu ha waktunya syarat bahwa maka ada pun man itu kafir orang yang kafir mur tadun dan mur kad barang siapa yang meninggalkan satu syarat dari syarat lima waktu sehingga waktu tersebut habis maka dia diukum wikul dan diukum wikul tak bihun khala berkata siapa jaman dan sebagian jaman sahabat tiga di para sahabat dan kabi dan para kabi waman dan orang orang wadahun yang setelah nyata bin berkata golongan jamah dari golongan sahabat golongan tabi 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 orang orang setelahnya dikub tariki sholati dengan kuburnya orang yang meninggalkan sholat berkata orang orang unuk berkata wabahat idam dan diperponai halalnya darahnya tarik sholat bin hok itu diantar daripada jamaah umar del khattab sehingga umar bin hok berkata orang meninggalkan sholat maka dia dibuat dan darah hal wabah dan juga imam ibn ab dan juga imam ibn mas dan juga sahabat sahabat mu'ad bin jabal sahabat mu'ad bin jabal wabu hurairah dan abu hurairah wabu udarda dan udarda wajabir bin abdillah jabir bin abdillah radiyallahu abdillah abdillah sahabat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat di bumi kubur bahkan darah yang haram dan bayam yang karim wabid lgadu sahabati dan itu dari serai sahabat berarti tabi'in Ahmad bin hambal adab imam Ahmad bin hambal wa ishaq bernurah wiyah dan ishaq bin rafiyah wa abdollahi bin bida wa abdollah bin mubarak wabdollahi bin mubarak wa nahma dan nahma wa nah ah ya wa nah ah al-khakim wa bani muyaynah wa ayub as-sak tiyani wa wabdawud at toyanisi wa abu bakrin imani abi shaybah wazuhair bin harf wabdolah habib wawairihim wawairuhum dan selainnya imam ahmad bin hambal wa kola dan berkata syafi'u imam syafi'i ranti allah berampu sedangkan melalui syafi'i wa akhirun adan yang lain-lain inna tarikas salati bahwa sebutnya orang yang meninggalkan sholat yukfal dihukumi kubur syafi'a tarikas sholat ilistah halal apabila menganggap halal menganggap halalnya tarikas sholat antarka pada meninggalkan sholat menganggap bahwa meninggalkan sholat itu gak apa-apa halal maka orang tersebut dihukumi kubur dalam hati yang dia tidak mematakan atau beretiket bahwa sholat itu wajib bagi dia gak wajib kubur berdapat syafi'i tidak seperti mata yang orang berdapat sholat kubur kubur berdapat syafi'i wajah halul dan menolak mengingkari syafi'i usalah al-hujubah pada wajibnya sholat wajib dan kalau tidak seperti itu dia tidak menganggap halal meninggalkan sholat dia tidak ingat tentang wajib sholat tapi cuma males mau sholat cuma males mau sholat tetap dia beritikah bahwa sholat itu wajib maka yuk talur maka dibunuh siapa tarik sholat bitar diadari sholat dengan sebab meninggalkan sholat adat wahidatin dari satu sholatan hat tayyakh rujan sehingga keluar waktu menjaman caranya bitar dibunuh dengan memukul lehernya tarik sholat bisa dengan ber tapi dengan syarat ilang yatub apabila tiga mau bertobat siapa tarik sholat bag das dikab dihi setelah dipintakan untuk bertobatnya tarik sholat bag das dikab dihi setelah dipintakannya untuk bertobatnya tarik sholat kata hari sholat disemukan hanya orang yang meninggalkan sholat sholat tapi ini sekali lagi bukan negara kita ya karena negara kita bukan berasaskan dengan syariat berasaskan dengan undang-undang yang telah disepakati oleh seluruh penduduk warga Indonesia dan ini setelah disepakati oleh guna-menggara ya itu hukum islam yang menggunakan kurat-kurat akurat syariat dan yang boleh menghukum seorang koti juga main sembarang ada orang yang lagi menggali sholat kita penggalan yang tidak berbit ya ada aturan yang berlaku disana ya tapi kalau negara kita berlandaskan dengan hukum dasar yang telah disepakati oleh seluruh penduduk Indonesia baik itu muslim muslim ulama dan lain sebagainya bersepatat dengan dasar dasar undang-undang dasar dan proses yang berlaku di negara kita ya karena melihat masrah hatnya buat Allah ya biarkari wakilah dan diucapkan apa yudhul dipukul siapa tarik sholat bil asar dengan tongkat oh ada yang mengatakan cara hukumnya dipukul dengan tongkat wakilah dan ada yang mengatakan yang khosu ditusuk siapa tarik sholat dihadiri dengan besi bila ayu sedia sampai dengan dia mau sholat awil mudah atau sampai dengan dia mah dicampuk potong aja dia mau sholat enggak sampai dia mati kalau dia mau sholat baru ya atau ditusuk makanya besi itu kalau kita mau gak sholat itu sepulsi ha gak sholat dibangin campukin doang aja puri ya tuh ini hukumannya wakala dan berkata siapa Allah gha'zali imam gha'zali la'u'az la'u'za'am apabila menyangka siapa za'imun orang yang menyangka ya anna menaw sepunya itu diantara za'im wabainam lah dan diantara Allah halatan ada kalahnya yang dihalatan kotak yang yang menggugurkan apa halah anhu dari za'im as-salata pada sholat malah maka tidak diragukan lagi dihujud dikotli di dalam wajibnya membunuh za'im ada kata ada orang yang menyangka bahwa diantara dia dengan Allah selah dihalalkan dia untuk meninggalkan sholat sholat bahwa Allah telah membebaskan dia dari kewajiban menjalankan ibadah seorang anak sudah terlepas dari kewajiban karena ini langsung perintah dari orang maka kata yuguz ketika itu orang sebut tanpa diragukan lagi wajib untuk dibunuh wajib untuk dibunuh membunuh membunuh yang yang punya perasaan seperti ini yang mengaku punya kedudukan mengaku Allah telah memberikan dia waktu jadi nabi itu itu apal wabad lumi siri ada pun membunuh semisal orang seperti ini ini itu dari daripada membunuh seratus orang orang-orang yang naku punya kedudukan Allah sudah menakasukan dari saya wajib itu lebih utama membunuh orang kayak begitu daripada membunuh seratus orang karena itu orang yang sebahalian luar biasa aku orang menjadi nabi ada pengikut yang merusak orang-orang yang berkata siapa Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal layasih layasihmu tidak sah apa nikahmu tarikatis sholat nikahnya perempuan yang meninggalkan sholat menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah nikahnya seorang perempuan yang meninggalkan sholat walakim di madami yang menikahi perempuan dinia ahli dinia ahli dinia perempuan ahli kitab berarti bukan orang Islam itu Allah lebih utama menikahi tarikatis daripada menikahi perempuan yang suka menikalkan sholat menikalkan sholat dari binik yang rajin sholat karena binik yang meninggalkan sholat dengan disengaja berakhir yang jauh lah di malam ya Alhamdulillah 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 Alhamdulillah